Jakarta Jakarta merupakan wilayah yang diberikan sifat khusus dalam kedudukannya sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Agar pembangunan dapat terus berlangsung dengan baik, maka setiap lapisan warganya harus memanfaatkan ruang wilayahnya secara serasi, selaras, seimbang, berdaya, berbudaya, dan berkelanjutan. Sebagai warga Jakarta, tentu kita punya opini tentang lapar ruang kota kita. Kota Jakarta gedung semua gitu, jadi warganya abu-abu semua terus ada hijau, sedikit daerah monas aja gitu. Kayak Death Star yang di Star Wars ya semuanya. Jalisnya kayak, mungkin parah, kayak boom biar rata, terus mulai lagi dia bertambah. Video informasi ini dibuat untuk mengajak warga Jakarta lebih berdaya dengan memahami tata ruang kotanya. Warga kota yang baik mampu untuk mengkritisi ruang bagi dirinya dan kotanya. Apakah yang dimaksud dengan tata ruang itu? Kita kalau mau membuat kota, itu menurut saya harus ada rencana ya. Di kampung-kampung kayak begini sih emang bisa merawat, tapi kalau di jalan-jalan gede udah lumayan bagus. Ya gimana cara pemerintah bisa, apa namanya, dia menata ruang-ruang yang memang bisa dipakai untuk publik secara bebas dan yang tidak boleh. Terlebih kepada banyak politis ya, karena banyak hal-hal tentang perluasan kota itu udah dimanipulasi. Rencana tata ruang merupakan arahan terpadu dalam pemanfaatan ruang, bagi semua kepentingan yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Masyarakat harus disiplin, warganya, pemerintah juga gitu. Jadi harus konsisten. Konsisten kan? Enggak harus cuma satu kali to, ada peraturan seperti ini. Habis itu berikutnya, udah lewat aja. Terlalu padat ya, jadi lahan, taman yang hijau tuh udah gak ada lagi sekarang. Jalan, salun air, segala macam itu udah apa adanya, jadi gak jelas peruntukannya. Hampir seluruh aspek kehidupan perkotaan diatur oleh tata ruang. Namun, pada pelaksanaannya, seringkali kita menemukan hal-hal seperti berikut ini. Mengapa trotoar ini hanya selebar satu meter? Seharusnya, tiga meter. Ada rumah empat lantai, sehingga menutup cahaya matahari. Ada pom bensin dibangun di ruang terbuka hijau. Gorong-gorong menjadi banjir ketika hujan tiba. Di samping rumah, ada minimarket 24 jam. Tata ruang mengantarkan Jakarta ke arah tertentu. Misalnya, jika Jakarta ingin mendapatkan ruang terbuka hijau lebih banyak, maka simbol-simbol dan angka-angka dalam tata ruang dapat diatur sedemikian rupa. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang. Kegiatan ini melikuti pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Tata ruang dalam persiapannya sangat mudah dan praktis. Namun, dalam pelaksanaannya seringkali dilematis, seperti pada kasus berikut ini. Sebuah bangunan dengan luas 100 meter persegi, ketentuannya adalah 40% lahan terbuka, 60% bangunan, dengan menyisakan garis sempadan bangunan selebar 3 meter. Namun, kerap kali, ketentuan seperti ini dilanggar seenaknya. Memang hal ini tampak sepele, namun bisa dibayangkan dampaknya apabila pelanggaran ini dilakukan oleh masyarakat luas. Tanah akan sulit menyerap air sewaktu hujan, menyebabkan banjir yang sulit untuk dikendalikan. Sinar matahari dan aliran udara merupakan hal berharga dalam kehidupan kita. Perumahan yang diperbolehkan dibangun dua lantai, tiba-tiba direnovasi menjadi empat lantai. Tentu saja, hal ini akan menimbulkan masalah. Kita berhak melapor kepada Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan di Kecamatan Wilayah kita. Seandainya saja pemilik properti ataupun warga sekitar menyadari fungsi tata ruang, maka hal-hal seperti ini tentu saja dapat kita hindari. Ya masyarakat juga harus disiplin, harus mematuhi peraturan yang telah dibuat. Dan memang ada kan peraturannya itu. Orang-orangnya sendiri tidak mau dan tidak punya kesadaran untuk menaati peraturan yang sudah ada itu. Sosialisasi tentang peraturan itu pun juga tidak dilakukan dengan baik. Berikut ini, ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah, namun belum tentu dipahami oleh awal. Mari kita pelajari bersama. KDH Angka diperoleh dari luas total bangunan dibagi dengan luas total lahan. KDB Koefisien Dasar Bangunan Angka diperoleh dari luas lantai dasar bangunan dibagi dengan luas total lahan. KDH Koefisien Dasar Hijau Angka diperoleh dari luas lahan terbuka hijau dibagi dengan luas total lahan. KTB Koefisien Tapak Basement Angka diperoleh dari luas tapak ruang bawah tanah dibagi dengan luas total lahan. Anda dapat mengunjungi website TataKotaJakartaKu.net Anda dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai ketentuan-ketentuan tadi. Apabila kita memperbesar tampilan, maka akan tampak kode-kode seperti ini. WSM Dengan ketentuan LRK tadi, maka luas lantai dasar yang boleh terbangun adalah KDB dikali luas lahan atau 60% dikali 1000 meter persegi, sama dengan 600 meter persegi. Luas total lantai yang boleh terbangun adalah KLB dikali luas lahan atau 2,4 dikali 1000 meter persegi, sama dengan 2400 meter persegi. Ketinggian bangunan yang diperbolehkan adalah 4 lantai. Ketentuan lain adalah GSB Garis Sempadan Bangunan adalah garis pada kapling yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, atau tepi pagar, dan merupakan batas antara bagian kapling yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun. GSS Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai yang bermanfaat untuk mempertahankan kelestarian sungai. Sebagai warga yang baik, kita dapat berpartisipasi dalam penataan ruang, seperti 1. Partisipasi dalam penyusunan tata ruang 2. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang 3. Partisipasi dalam pengendalian penataan ruang atau pengawasan Mungkin kalau pemimpinnya bagus sih saya optimis. Mudah-mudahan gitu kalau kota Jakarta ini supaya lebih bagus, itu lebih-lebih perbaikin lah. Kota Jakarta jadi bersih, satu tertib gitu kan, jadi gimana ya, nyaman lah. Tapi ya memang harus dua-duanya ya, nggak bisa kita sendiri ya. Kita pengennya seperti ini disukuin, tapi sementara pemerintahnya Sebagai warga kota Jakarta, tentu kita punya mimpi tentang masa depan kota kita yang layak untuk dihuni. Karena kota bukanlah hanya sebagai tempat kita tinggal saja atau mencari nafkah. Tetapi tempat hidup, memberikan kehidupan, menutup ilmu, berekreasi, berinteraksi, dan menyiapkan tempat yang lebih baik untuk generasi kita nanti. Terima kasih telah menonton!